Al-Fatihah Dengan nasab kepada Khadijah Jadi Tusey bin Gilab memiliki dua anak Namanya Abdul Manab dan Abdul Uzzah Abdul Manab menurunkan Nabi Muhammad Abdul Uzzah menurunkan Khadijah Ini masih satu darah Warrabi' bin Nisbatil Rasulullah SAW Wahiyah Ammatu Zubair bin Awal Khadijah itu adalah bibi dari Zubair bin Awal Zubair bin Awal, sahabat Yang ikut perang badan dan ikut perang umpun Wahummuha Fatimah binti Zaid Bin Asor, bin Rawaha, bin Hajar, bin Abdil Bin Abdil, bin Maiz, bin Amir, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fir, Quraysh Wahummuha ibunya Khadijah bernama Fatimah Binti Zaid sampai Ghalib bin Fihir Berarti dia adalah keturunan orang mulia dari Bani Quraysh Wulidat Khadijah Dia dilahirkan Khadijah dilahirkan R.A. Di Mekah, di kota Mekah Sana pada tahun 68 Qobla Hijrah Sebelum Hijrah, yaitu tahun 556 Masehi Waktu Wufiyah Dan telah meninggal Siapa Abuha, bapaknya Khadijah Amul Pajar pada tahun Perang Pajar Jadi sebelum Nabi itu diangkat jadi Rasul Ada peperangan Di Qobla Quresh, nama perperangannya adalah Amul Pajar Amul Pajar terjadi pada tahun 33 Qobla Hijrah Tahun 33 sebelum Hijrah Yaitu bertepatan dengan tahun 591 Masehi Pada kala itu Aika na'umruha Kana berarti bermakna Madi Yaitu umurnya R.A. Ketika bapaknya sudah meninggal Khomsan wa Thalathina Sanatan Berumur 35 tahun Dia sudah berumur 35 tahun Ketika bapaknya meninggal Wata Zawwajad Khadijah Khadijah itu sebetulnya sudah pernah menikah R.A. Dengan siapa? Bi Abi Hala bin Zarara At-Tamimi Suami pertamanya bernama Abi Hala bin Zarara At-Tamimi Fama ta'anha Maka meninggallah Kemudian meninggal duluan Abi Hala itu Dan Bani Tamim adalah Bani yang terkenal memiliki bahasa asli dalam bahasa Arab Bila kita belajar Nahmu Nanti kalau kita belajar Al-Fiyah disaranya diterangkan Wahada Lugotu Bani Tamim Wahada Lugotu Bani Kumpah Wahada Lugotu Bani Basot Karena memang Bani Tamim itu adalah Bani Golongan yang pertama kali memegang bahasa asli Bahasa Arab Kanat Khadijah Khamad Khadijah Khadijah adalah seorang imratan perempuan Tajirotan yang berdagang Zata Syarabin Yang memiliki nasab yang mulia Wa malir dan harta yang banyak Watas Takjaro dan memperkerjakannya Watas Takjaro bermakna memperkerjakan Arli Jalu para laki-laki litijarotihah untuk dagangannya Jadi jadi bos Bishain dengan sesuatu mintijarotin Dari suatu dagangannya Tajirotan yang dijadikanlah Daga apa Harta itu lahum bagi Rijan Artinya dia kemudian membayar mereka Jadi enak Jadi konglomerat Tinggal memperkerjakan orang Wakana dan adalah Khadijah Qabilatun Quresh Qumat Tujarab Dan dia hidup Khadijah hidup itu Di antara Khabilat Quresh Yang mana dia terkenal Khabilat Quresh itu Sebagai Khabilat Yang bekerjaannya menjadi pedagang Tidak mungkin Di Mekah itu Nandur itu tidak mungkin Karena tanahnya kasar Dan dia itu berada di Lembah bawah Jadi kota Mekah zaman dahulu itu Dia ke bawah Mencorok ke bawah Nah Kalau kita belajar sejarah Ketika Fathom Mekah Nabi itu datangnya dari kota Mekah yang paling bawah Maksudnya apa Mendatangi lembah Mekah Dari arah yang paling bawah Karena keadaan kota Mekah itu Hasilnya mencorok ke bawah Tapi kalau Madinah itu Bagus buat bertanam Karena dia ada awas airnya Kalau di Mekah Untung-untungan Mengasih zam-zam Aslinya tidak ada Jadi di Madinah itu yang bagus buat tercocok tanah Nah makanya kalau kita ke Madinah Disitulah tempat kebun kurma Yang bagus di Madinah Tidak ada di Mekah Ketika Khadijah Diberi Disampaikan kepadanya Suatu kabar Itu bentuan Balago itu Lama Balago Ketika telah sampai Kepada siapa Khadijah Ata Khadijah Apa yang sampai Sesuatu Kabar Balago yang telah Sampaikan Kepadanya An Rasulillah Muhammad Tentang Rasulullah Muhammad Jadi Nabi Muhammad Ketika muda Kita kenal Al-Amin Orang yang terpercaya Berita Al-Amin itu Ternyata sampai Kepada Khadijah Asalnya Tidak kenal Khadijah Itu siapa Muhammad Tidak kenal Nabi Muhammad Terkenal Apa yang Sidikinya Kejujuran Hadithi Min sidiki Hadithi Kejujuran Berbicaranya Wa'awwa ma'amanatihi Dan agungnya Kepercayaannya Wa'karam ma'akhlatihi Mulia akhlaknya Nah akhirnya Khadijah tertarik Ba'atat ilaihi Maka diutuslah Mengutuslah Khadijah Ilai Kepada Nabi Muhammad Fa'aradot Maka Nabi Muhammad Kemudian menerima Permintaan Khadijah Ayyakhruja Untuk keluar Fima'lillaha Membawa Berta Bendanya Khadijah Untuk dijual Kemana Ila Syamin Ke negeri Syam Tadjiron Menjadi Pedagang Aslinya Lafad Tadjiron itu Fima'lillaha Tadjiron Ila Syamin Cuma kemudian Diakhirkan Untuk menunjukkan Keindahan Watu'tihi Dan Khadijah Kemudian Menggaji Nabi Muhammad Afdolamakana Dengan gajian Yang sangat besar Yang seharusnya Terlalu besar Menurut Pedagang yang lain Sampai dari Berjaga Itulah Kemuliaan Orang yang Akhlaknya Baik Kapan Kapan kita Akhlaknya Baik Tidak Usah Diberitahu Beritahu Oh saya Habis Nolong Orang Tidak Usah Nanti Akan Terkenal Sendiri Tapi Kalau Orang Akhlaknya Buruh Pasti Diperkenalkan Maka Orang Yang Baik Akhlaknya Akan Terkenal Dengan Sendirinya Baik Di Langit Maupun Di Bungu Nabi Muhammad Itu Kemudian Diberi Pembantu Yang Ikut Lewang Lewang Nanti Yang Bernama Maisara Maisara Itu Laki Laki Cuman Isimnya Mu'annas Namanya Maisara Maka Kemudian Rasulullah Menerima Maisara Itu Dan Dari Khadijah Dan Ketika Itu Rasulullah Sudah Berumur 25 Tahun Dan Ketika Itu Khadijah Maka Maka khadijah Itu Lebih tua Ketimbang Nabi 15 Tahun Sudah Lebih 15 Tahun Kacek Khadijah Khadijah Rasulullah Sallallahu 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 Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kemudian Keluar Menjadi Pedagang Untuk Hartanya Khadijah R.A. Fakhor Jama'ahu Hulamu Ha Maisara Hatta Qadima Syami Maka Kemudian Keluarlah Rasul Beserta Pembantunya Khadijah Bernama Maisara Menuju Syam Fah Nau'an Pohon Koriban Yang Dekat Dekat Dengan Gereja Seorang Pendeta Dari Beberapa Pendeta Ini Bahasa Yang Sering Keluar Di Dalam Kitab Kuning Jadi Dari Lafad Kemudian Dari Lafad Jama'anya Kaya-kaya Hatbut Min Hatifin Suara Tanpa Rupa Dari Beberapa Suara Asli Kan Cukup Hat Funtor Itulah Gaya Rahib bin Seorang Pendeta Min Rubani Dari Beberapa Pendeta Faktala Rahib Maka Kemudian Keluarlah Seorang Pendeta Menuju Maisara Fakal Lahu Maka Berkatalah Si Pendeta Itu Kepadanya Siapa Lelaki Al-Laki Yang Nazalah Berteduh Tahta Hati Syajara Di Bawah Pohon Ini Maka Berkatalah Kepadanya Maisara Dia adalah Lelaki Dari Bani Quraish Dan Dia Termasuk Penduduk Asli Kota Mekah Ahlil Haram Jadi Mekah Sudah Dari Dulu Baik Sebelum Nabi Diutus Sudah Berjuluk Ahlil Haram Kota Haram Jadi Memang Sudah Masybur Bibayt Al-Ati Kil Muharram Kota Mekah Yang memiliki Ka'bah Disebut Kota Haram Maka Berkatalah Kepada Maisara Pendeta Itu Tidaklah Orang Yang Berteduh Di bawah Pohon Ini Kecuali Dia Seorang Nabi Jadi Yang Pendeta Sudah Nggak Koni Bahwa Itu Nabi Padahal Itu Nabi Nggak Tahu Dirinya Nabi Nggak Seperti Sekarang Merasa Dirinya Orang Alim Padahal Orang Yang Lain Nggak Mengaku Dia Alim Maka Kapan Kita Merasa Mulia Maka Ketika Itu Pula Kita Itu Aslinya Rendah Kapan Diri Kita Merasa Itu Rendah Sebet Sejatinya Di